Tertangkapnya Eza Gionino di kediamannya lantaran kasus narkoba membuat banyak pihak terhenyak. Narkoba rupanya belum benar-benar menyingkir dari kehidupan para pesohor. Tanggal 1 Agustus Dinyari jam kurang lebih jam 00.30. Cacaran satres narkoba Polres Mekro Jangka Selatan berhasil mengamankan seorang pengguna narkoba. TKP-nya di perumahan Cibupur Country dengan tersangka inisial EG umur 28 tahun. Dari tersangka ini petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa paket sabu seberat 0,16 gram beserta lensapnya dan juga beberapa kore api. Sebenarnya kalau misalnya nama-nama artis itu kemudian ditangkep dan kemudian untuk kita apa enggak bandar yang paling top ya kan. Ibaratnya gitu loh kalau memang mau nangkep artis, mereka harus pemakai, mereka adalah korban ya kan. Karena korban dari bandar ini harusnya yang ditangkep ya bandarnya aja doang. Jangan artis-artisnya kan korban, kecuali kalau artisnya bandarnya ya beda lagi ceritanya gitu ya. Eza Gionino Selama ini dikenal sebagai pesinetron muda yang dikenal baik, memberikan perhatian pada ibundanya yang tengah sakit dan relatif bersih dari pemberitaan terkait barang haram narkotika. Kalaupun terdapat pemberitaan miring tentang Eza, hal itu terkait konfliknya dengan Ardina Rasti yang mengharuskan Eza menginap beberapa bulan di Hotel Prodeo tahun 2013 silam. Pedangdut Cita-Citata yang sempat dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Eza bahkan mengaku belajar akting dari Eza. Sayang, kasus narkoba yang menjerat Eza memupus citra bersih Eza. Nyokap gue lagi sakit kan, nyokap gue lagi sakit, sekarang mungkin Alhamdulillah udah mendingan, cuma dibilang sumber total belum, jadi gue lebih fokus ke nyokap gue. Aku nganggap Eza tuh temen gitu, dan memang dia adalah sosok pemain, dia sosok adalah aktor yang bener-bener ya udah profesionalitas gitu lah, jadi Cita juga banyak belajar akting dari dia. Penyergapan Eza oleh aparat kepolisian menambah panjang daftar selebriti yang terjerumus dalam lembah hitam narkotika. Jauh sebelum Eza, di awal tahun 2014, pesinetron berwajah oriental Roger dan Warta ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam kendaraan pribadinya lantaran overdosis barang haram narkotika. Buntut dari kasus yang menimpanya, Roger pun diseret ke muka pengadilan. Selain Roger dan Warta, pesohor lain yang tersangkut kasus narkoba dan harus menjalani masa hukuman adalah gitaris grup musik geisha, Robby Satria. Yang tertangkap pada akhir tahun 2013 silam. Setelah masa penahanan dan rehabilitasi, Robby Geisha bebas bersyarat pada bulan Juli 2014.